Intro Saya sangat menyukai Suasana pagelaran busana Setiap orang sibuk untuk menunjukkan yang terbaik Karya-karya indah ini Berasal dari goresan tangan Seorang peserta pelatihan Seperti saya Suasana seperti ini membuat saya tak sabar Untuk bisa membuat pagelaran busana Karya saya sendiri Saya yakin saat itu Pasti akan datang Sekarang saatnya saya belajar Untuk mewujudkannya Disinilah tempat saya belajar Jurusan Fashion Teknologi BBPLK Semarang Nama saya Ani Masalahatul Amah Usia saya 25 tahun Asal saya dari Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, Kalimantan Timur Saya lulusan SMK Saat ini saya telah mengikuti pelatihan Di BBPLK Semarang Jurusan Fashion Teknologi Sejak awal saya mengetahui Ada jurusan Fashion Teknologi Saya tidak ragu lagi untuk Langsung segera mendaftar Karena sesuai dengan minat saya Menjadi seorang fashion designer Saat ini saya sudah berlatih Selama kurang lebih 2 minggu Saya sudah bisa menggambar Sketsa tubuh secara proporsional Dan itu mempengaruhi hasil desain saya Walau saya baru 2 minggu mengikuti pelatihan Namun saya sudah mempelajari banyak hal Goresan sketsa saya pun Menjadi lebih baik Senang rasanya Jika saya berhasil Menyelesaikan sebuah sketsa Fashion Teknologi Ini disini lebih Mengedepankan Bagaimana siswa itu Sebelum menjahit itu Mendapatkan ide-ide Bagaimana mendapatkan ide Dan mengkreasikan ide tersebut Untuk diwujudkan dalam sebuah desain Itu yang diajarkan di Kejuruan Fashion Teknologi Jadi disamping teknik jahit Sebelum menjahit juga siswa Diajarkan bagaimana Mengkreasikan ide-ide mereka Sehingga diwujudkan dalam bentuk desain Melalui pelatihan Saya diajarkan untuk menjadi kreatif Menjelajahi imajinasi saya Untuk menghasilkan karya terbaik Disini saya juga diajari Untuk mengasah kreatifitas Setelah ikut pelatihan Semoga saya bisa membuat Desain-desain yang bagus-bagus Agar orang yang memakainya Saya merasa bahagia Antusias masyarakat terhadap Pelatihan Fashion Teknologi Terutama di Balai Besar Pengembangan Latihan Jawa Semarang Sangat tinggi sekali Karena jurusan fashion ini Memang katakanlah Sangat dibutuhkan Dalam kehidupan sehari-hari Sangat perlu Adanya ruang kreasi Seperti kita ketahui Bahwa fashion itu juga Diawannya membutuhkan kreasi Mendatangkan kreasi Itu diperlukan Ruangan yang memang bisa Mendatangkan kreatifitas Atau inspirasi-inspirasi yang ada Saya sangat bersyukur Dapat mengikuti pelatihan fashion teknologi Karena selain mendapatkan skill Dalam mendesain Saya juga diajari Untuk menjual hasil karya saya Harapan saya sebagai salah satu pengajar di fashion teknologi BBPLK Semarang Lulusan dari BBPLK Semarang ini dapat terserap seluruhnya di pasar kerja Baik itu usaha mandiri sebagai entrepreneur Ataupun designer mandiri Atau berkolaborasi dengan designer yang lain Ataupun mengisi jabatan-jabatan pekerjaan yang ada Di perusahaan-perusahaan garment atau perusahaan tekstil di sekitarnya dan di Indonesia Balai Besar Latihan Kerja Semarang itu membentuk forum kemitraan dengan industri Di dalam kejuruan fashion teknologi Diawali dengan kreasi dan juga produksi Setelah itu juga dilengkapi dengan business managementnya Dengan business management ini Peserta pelatihan dipersiapkan untuk mempunyai kompetensi kewirausahaan Sehingga dapat mengembangkan usaha fashion ini Dengan dia berwirausaha Dia dapat membuka rapanan kerja baru Suatu saat nanti saya berharap Saya bisa menggelar pagelaran busana di dalam dan luar negeri Dan saya ingin mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karya saya Saya bermimpi suatu saat dapat menggelar pagelaran Adi Busana Di Kota Mode Dunia Mengharumkan nama Indonesia melalui karya